5 Fakta Kondisi Pilot Susi Air Yang Disandera KKB Egyanus Kogoya Sudah sembilan bulan pilot susi air Kapten Philip Mark Mehertens disandera teroris KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi pun berharap KKB pimpinan Egyanus Kogoya dapat membebaskan pilot berkebangsaan Selandia baru itu, berikut sejumlah faktanya. 1. KKB diminta bebaskan sandera Kapolda Papua Irjen Paul Matius Fahiri berharap pilot susi air Kapten Philip Mark Mehertens yang disandera teroris kelompok kriminal bersenjata, KKB, segera dibebaskan. Sekedar diketahui, anggota teroris KKB menculik dan menyandera Philip, pilot susi air berkebangsaan Selandia baru sejak tanggal 7 Februari tahun 2023 atau sekitar sembilan bulan lalu. 2. Polisi masih negosiasi dengan KKB. Irjen Matius pun mengatakan, pihaknya masih melakukan upaya untuk membebaskan Kapten Philip, termasuk bernegosiasi dengan KKB teroris. Pihaknya juga menyerahkan upaya pembebasan pilot kepada para pihak, yakni Pemkap Nuga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dengan bernegosiasi. 3. Kapten Philip masih bersama KKB. Berdasarkan informasi yang diterima, pilot susi air tersebut masih bersama KKB pimpinan Egyanus Kogoya. 4. Keamanan di Nuga masih aman. Irjen Matius pun menjabarkan tentang situasi keamanan di wilayah Nuga. Saat ini, kata dia, situasi relatif aman dan terkendali. 5. KKB Egyanus Kogoya kelaparan di hutan. Satgas Ops Damai Kartens 2023 dan Satpolair Polres Asmat berhasil menangkap penyuplai bahan makanan kelompok Egyanus Kogoya. Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan bahwa satu orang yang ditangkap merupakan penyuplai bahan makanan dan penadah dana dari kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kuat dugaan, Egyanus Kogoya bersembunyi di hutan Dinduga bersama Philip Mark Mehertens. Gagalnya pengiriman logistik senilai ratusan juta ini dapat menyebabkan Egyanus dan kelompoknya kelaparan. Petugas gabungan juga telah mempersempit pergerakan Egyanus dan kelompoknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.